Persekutuan pedang sakti jilid 27 tamat. Hekset sengkun sehtian adalah jagoan. Yang termasuk dalam urutan 4 Raja Langit, sekalipun kesadaran otaknya sekarang telah lenyap, perlu diketahui, segenap jago dari tok sehsia telah berada dalam keadaan kehilangan kesadaran pikirannya, namun ilmu silatnya masih tetap utuh. Ketika secara tiba-tiba ia melihat datangnya sesosok bayangan tubuh yang meluncur ke arahnya, bahkan mengikuti terjangan itu terasa datangnya segulung angin pakulan maha dasyat yang mengancam keselamatan jiwanya, cepat-cepat dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan segera menyingkir ke samping. Dengan cepatnya pula kakek OU melayang turun ke atas tanah, kepada Maka Anto Jin segera. Ujarnya. Maka Anto Heng, si nenek ini telah menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan kita, untuk sementara waktuku serahkan kepadamu. Sebelum Maka Anto Jin memahami maksud perkataan itu, kakek OU telah melepaskan Kyu Sing Ang Po dan melejit kembali ke tengah udara dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Dia langsung mengejar ke belakang tubuh Sehtian Yew lalu telapak tangannya diayunkan ke muka menghantam tubuh orang tersebut. Sehtian Yew berusaha keras untuk menghindarkan diri, sayang keadaan sudah terlambat, tahu-tahu tubuhnya sudah dicengkeram dan diangkat ke tengah udara oleh kakek OU bagaikan elang yang menangkap anak ayam, menyusul kemudian tangan kirinya diayunkan ke atas tubuhnya untuk menotok jalan darah, serta merta Sehtian Yew tertotok telak dan terlempar ke atas tanah. Kakek OU tidak berdiam sampai di situ saja, tubuhnya segera berputar cepat dan melesat ke depan dengan menempel di atas tanah, dia langsung menyergap ke belakang tubuh si serigala kuning bercakar racun Siu It Hang kemudian jari tangannya disodokan ke depan. Sesungguhnya So Siu Wee adalah putri kesayangan dari ketua Lem He Bun yang memiliki ilmu pedang sangat hebat, namun sayang sebagai anak perempuan tenaga dalamnya sangat terbatas. Walaupun pedang yang digunakan adalah pedang mestika yang tajam, namun dia tak mampu memapas putus cakar serigala beracun dari lawannya. Waktu itu paras mukanya telah berubah menjadi pucat pias sementara napasnya tersengkal-sengkal. Ketika secara tiba-tiba menyaksikan kakek OU meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, hatinya menjadi kegirangan, cepat-cepat dia berseru. Oh oh oh, empek OU! Budak cilik, kau tak perlu berteriak lagi, percuma kau memanggil-manggil kakekmu, jengek serigala kuning bercakar racun sambil tertawa seram. Akan tetapi sebelum perkataan itu selesai diucapkan, ia sudah mengeluh kesakitan punggungnya terhajar oleh serangan totokan jari hingga tak ampun lagi tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Sosiau Hwi mendengus dingin, memanfaatkan. Kesempatan baik itu dia mengangkat pedangnya dan langsung ditusukan ke atas suluh hati lawan. Cepat-cepat kakek OU menangkis serangan dari nona itu, kemudian serunya. Jangan kau bunuh, mereka tak lebih hanyalah orang-orang yang telah kehilangan kesadaran pikirannya. Tapi aku merasa amat mendongkol terhadapnya. Tanda petik. Seru Sosiau Hwi sambil cemberut. Lebih baik nona istirahatlah sejenak. Tidak usah tampik Sosiau Hwi sambil menyeka keringat dari wajahnya, aku tidak lelah, aku akan membantui Sau Hiap. Untuk menghadapi congkan dari pasukan pedang berpita hijau Bu Yung Siu, kita hanya boleh menangkapnya hidup-hidup dan tak boleh sampai salah tangan sehingga melukainya. Silahkan nona beristirahat, serahkan saja orang-orang itu kepada budak tua untuk dibereskan. Menyusul perkataan itu, tubuhnya berputar kencang bagaikan sebuah gasingan, jari tangannya disentilkan berulang kali melancarkan serangkaian totokan udara kosong. Dua buah serangan jari di antaranya secara terpisah menyergap tubuh Bu Yung Siu serta Siang Bu Ciu berdua. Lawan dari kedua orang ini adalah Wih Tiong Hang serta Siu Kiu Mo Ai, saat itu mereka sedang bertarung dengan kecepatan luar biasa, di antara kilauan cahaya pedang, suara bentura nyaring bergema tiada hentinya. Di tengah pertarungan yang sedang berlangsung sengit itulah Tau-Tau bergema dua kali suara dengusan tertahan, si sastrawan pemeluk pedang Bu Yung Siu dan Raja Langit kedua Siang Bu Ciu segera roboh terjengkang ke atas tanah. Sebagai mana diketahui, Wih Tiong Hang serta Siu Kiu Mo Ai berdua telah kehilangan kesadaran pikirannya karena pengaruh obat. Saat itu mereka hanya tahu tunduk dan menuruti perkataan Liu Leng Teo seorang. Begitu kedua orang lawan sudah roboh, tanpa pikir panjang lagi mereka segera membalikan badannya, kemudian ketika melihat Liu Leng Teo sedang bertarung melawan seorang, serentak mereka berpekik penuh kegusaran kemudian serentak menerjang ke arah si pendeta asing Cikong Sian Su. Kakek O yang melihat kejadian ini, diam-diam menghela nafas panjang, gugamnya. A-a-a-a-a, sungguh tak kusangka bubuk pembingung sukma buatan si Raja Langit bertangan beracun Leong Cai Tian memiliki daya kerja yang begitu hebat. Tanpa menghentikan gerakan tubuhnya lagi dia membentak keras-keras. Kam lote aku datang membantumu. Kam lucu yang harus bertarung melawan Tokyu Jilo memang merasa kepayahan, mendengar seruan itu, cepat-cepat dia berseru keras. Kesadaran pikiran mereka sudah hilang semua kakek O U tertawa. Jangan khawatir, aku telah melihatnya sendiri tadi. Dengan suatu gerakan cepat dia menyelingap masuk ke dalam arna, kemudian telapak tangannya diayunkan ke depan dan menyambut bacokan yang sedang dilancarkan kakek. Bertubuh ceking itu. Ketika si kakek ceking itu melihat datangnya musuh lain, tanpa berpikir panjang dia lanjutkan ancaman itu ke arah lawan. Belah aam. Ketika dua gulung angin pukulan saling bertemu satu sama lainnya, segera terjadilah suara benturan keras yang memekikan telinga, akibatnya timbul pusaran berpusing yang memancar keempat penjuru, keadaannya menjadi amat mengerikan. Dengan sepasang meti merah membara, kakek ceking itu terdorong mundur sejauh delapan dipa lebih, rambutnya yang berwarna keperak-perakan berdiri kaku semua bagaikan landak, tubuhnya bergetar keras, agaknya ia sedang menahan gelora amarah yang luar biasa. Kakek OU mendesis dingin, bukannya mundur dia malah mendesak maju lebih ke depan, mengikuti gerakan mana ia mendesak lebih ke depan langsung menuju ke hadapan kakek ceking itu. Sementara itu telapak tangan si kakek ceking itu sudah berubah menjadi merah membara seperti api, ketika melihat musuhnya mendesak lebih mendekat, serta merta dia mengayunkan tangannya menghajar bahu kakek OU telah menyodokkan jari tangannya menghajar jalan darah yan ki hiatnya. Kakek ceking itu sama sekali tak ambil peduli, bukannya menghindarkan diri dari ancaman yang tiba, dia justru mengerahkan ilmu pakulan kiu yang tokciangnya untuk menghajar bahu kakek OU. Belah am, serangan itu bersarang telak dan menghantam tubuh kakek OU sambil mencelak dan bergetar keras. Akan tetapi totokan jari tangan kakek OU atas jalan darah yan ki hiat di tubuh kakek ceking itu pun bersarang telak, tak ampun kakek itu segera roboh terduduk. Di pihak lain, si pendeta asing Cikong Siansu yang harus menghadapi serangan gabungan dari Witi Oung Hang serta Shokyu Moai telah berada dalam keteter hebat, menggunakan kesempatan itu Liu Leng Peo segera turun tangan menotok jalan darahnya. Sedangkan kelima belas orang lelaki berbaju hitam itu pun berhasil dikuasai semua oleh keempat perempuan berbaju hitam anak buah kiu siang Peo. Dengan demikian, di dalam ruangan depan tinggal Kam Lui Chu dan seorang kakek cebol saja yang masih bertarung sengit. Si kakek cebol itu dengan mengandalkan sepasang telapak tangannya yang hitam pekat seperti tinta melepaskan serangkaian pukulan kiu imtok siang dengan Hebatnya angin serangan yang menderu-deru terasa amat memekikan telinga. Berulang kali Kam Lui Chu merubah jurus serangannya, sepintas lalu kelihatan sangat ganas tapi dia justru tetap mengatur penjagaan penyerangan secara jitu dan tepat, Tapi berhubung ilmu silat yang dimiliki lawannya kelewat tangguh, maka walaupun dia telah berhasil merebut posisi di atas angin, tetap bukan pekerjaan yang mudah baginya untuk meringkus lawannya yang satu ini. Pertarungan kembali berlangsung sampai berapa puluh geberakan, namun posisinya tetap seimbang, keadaan tidak banyak mengalami perubahan seperti semula. Kakek O yang kebetulan telah merobohkan si kakek ceking, tanpa berpaling lagi segera mengayunkan tangan kenannya dan mendekati kakek cebol itu dari belakang, serangkaian totokan udara kosong dilancarkan secara beruntun. Kakek cebol itu membalikan tubuhnya, ketika menyaksikan kakek O menerjang mendekat dia sangat terkesiap dan segera melompat mundur sejauh beberapa depa untuk menghindarkan diri dari datangnya ancaman tersebut. Melihat hal ini, si kakek O segera tertawa keras, heeh, 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 kau anggap seranganku ini bisa kau hindari? Tangan kanannya segera menyambar ke depan dan mengancam bahu kakek cebol itu, sementara tangan kirinya secara tiba-tiba melepaskan sebuah pukulan. Dengan kecepatan kakek cebol itu menghindar selangkah ke samping untuk meloloskan diri dari cengkeraman kakek. O kemudian sambil membalikan badan, tangan kanannya balas melepaskan sebuah pukulan untuk menyongsong datangnya ancaman tangan kiri kakek O tersebut. Belah-ah-ah-ah-am. Sepasang telapak tangan itu saling berada satu sama lainnya dan menimbulkan suara benturan yang amat kerat. Kakek O segera mendorong tangan kirinya ke depan seraya membentak keras, Kamlote, sambutlah ini. Begitu dia melakukan dorongan, tubuh kakek cebol itu persis terdorong ke hadapan Kamliucu. Si kakek cebol itu tak sanggup untuk menahan diri lagi, dengan sempoyongan dan mundur sejauh enam-tujuh langkah ke belakang dan menerjang ke hadapan tubuh Kamliucu. Tentu saja Kamliucu mengerti, kakek O memang sengaja berbuat demikian agar dia tidak kehilangan muka. Karena itu tidak menunggu sampai si kakek cecol tersebut mendekati tubuhnya, jari tangannya telah diayunkan ke depan serta menotok jalan darah di belakang tubuhnya. Dengan ditaklukannya segenap musuh yang menyerang datang, pertarungan sengit yang semula berlangsung di depan pelataran pun akhirnya terhenti juga. Kius yang PO yang tertotok jalan darahnya dan masih duduk bersila di atas tanah, segera manggut-manggut seraya memuji. Ehem, tampaknya nama besar si panglima sakti berlengan emas yang menjaga pintu langit selatan memang bukan nama kosong belaka. Haa 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 haa, apakah kau berharap aku bersedia membebaskan dirimu seru kakek O sambil tertawa tergelak? Benar, apakah kau masih mempunyai syarat lainnya? Kakek O segera menuding ke arah orang-orang yang berada di belakangnya, lalu berkata. Orang-orang itu semua telah kehilangan kesadarannya karena terluka di tanganmu, bagaimanapun juga aku harus memberikan pertanggungan jawabnya bukan? Mendorong sinar tajam dari balik metukius yang PO setelah tertawa tajam dengan suaranya yang melengking, dia berkata. Andai kata mereka terpengaruh oleh ilmu pembetot sukmaku, sudah sejak tadi oraak orang tersebut menuruti perkataanku. Liu Leng PO segera tertawa dingin, terbukti kalau mereka kehilangan pikiran dan ingatannya karena jalan darah Naujuang Hiat pada benak terluka oleh Chiang Leong Chi. Selain kau, siapa lagi manusia di dalam dunia persilatan saat ini yang memiliki ilmu sesat seperti itu? Kiu Chiang PO tetap menggelengkan kepalanya. Chiang Leong Chi maksudmu dia berseru, aku sama sekali tidak mengerti apa yang disebut Chiang Leong Chi itu. Dengan kening berkerut Leong Hi yang kun mendengus, serunya. Enci Liu kau jangan percaya dengan perkataannya itu. Tapi kakek OU segera menyelah. Tampaknya sih memang bukan perbuatannya. Liu Leng PO mengangkat kepalanya seraya berpaling, kemudian tanyanya. Maksud Tau Tiang, orang yang menggunakan ilmu jari Chiang Leong Chi tersebut adalah orang lain? Kakek OU manggut-manggut. Kiu Chiang PO mengaku kalau dia sendiri pun berada di bawah pengaruh orang lain. Aku pikir perkataannya ini bisa jadi ada betulnya juga. Tapi siapakah orang itu? Aku sendiri pun tidak tahu siapakah orang itu ucap Kiu Chiang PO. Dia mengaku sebagai Xiao Chu Hu Jin, ahli dalam menggunakan racun, aku dan keempat orseng muridku sudah diracuni semua olehnya. Xiao Chu Hu Jin seruli Uleng PO terkejut, dia. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba dari dalam ruangan sudah berkumandang datang suara gelap tertawa seseorang, menyusul kemudian terdengar suara seorang perempuan menjawab. Apakah kalian menganggap setelah berhasil mebekuk Kiu Chiang PO, kemudian tak ada urusan lagi? Leong Hang Kun merasakan sekujur tubuhnya bergetar keras, tiba-tiba saja ia menjerit lengking. Perempuan siluman itulah yang mengaku sebagai Xiao Chu Hu Jin, perempuan siluman, itulah biang keladinya. Tanda petik. Pelan-pelan tirai mutiara disingkap orang kemudian muncul seorang perempuan berambut panjang, bergaun. Panjang yang berdandan sebagai seorang perempuan keraton. Di dalam genggamannya dia memegang sebuah senjata giok gigi berwarna hitam, wajahnya cantik rupawan dan kelihatan anggun. Di depan tubuhnya berjajar delapan orang kakek berbaju abu-abu yang semuanya berwajah dingin dan kaku, dalam genggaman mereka masing-masing memegang sebuah gendawa kecil berwarna emas yang diatasnya telah dipersiapkan anak panah dan itu tujukan ke semua jago yang berada dalam ruang depan. Kakek OU memperhatikan sekejap perempuan itu lalu bertanya, kau kah yang bernama Siao Chu Hu Jin Siao Chu Hu Jin tertawa dingin. Heeeh, heeeh, kalian semua telah berada di tengah perangkap, menurut pendapatku lebih baik kalian menyerah saja untuk dibelenggu. Haaah, 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 kakek OU tertawa tergelak, kedatanganmu sangat kebetulan, kami memang sedang mencari dirimu. HMM, kalian tak usah tekebur dulu. Coba tengok dulu keadaan di belakang kalian fikir dulu apakah masih ada jalan mundur yang lain? Tak kuasa lagi semua orang berpaling di luar pintu bentuk bulat itu terdapat pula sebuah ruangan yang sangat lebar. Waktu itu empat orang kakek berjenggot putih berbaju hijau berdiri di muka ruangan tersebut sementara dalam genggaman mereka masing-masing memegang sebutir. Benda berbentuk bulat yang besarnya seperti telur itik dan berwarna hitam berkilauan. Sambil tertawa terbahak-bahak kakek OU segera berseru. Haaah, 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 kalau cuma barisan semacam ini sih hanya bisa menakut-nakuti bocah yang berusia tiga tahun saja. Empek tua seru liong hiong kun dengan wajah memucat, mereka adalah luleng patkong lantas kenapa? Apakah mereka sangat lihai? Dengan suara rendah liong hiong kun berkata. Benda yang berada dalam genggaman patkong adalah delapan lembar busur emas berpanah racun. Benda itu merupakan senjata manunggal dari lenci yang kun, seorang tokoh penting dari suku Biu di masa lalu. Apabila anak panah itu dibidikan ke tengah udara maka bubuk beracun yang tergesek oleh udara akan meletus dan segera menyebarkan bubuk tersebut ke seluruh angkasa. Setiap makhluk yang terkena sedikit saja bubuk beracun itu, maka kulit tubuhnya akan membusuk dan akhirnya leleh menjadi gumpalan air berwarna kuning. Sebaliknya benda yang berada di tangan suleng adalah peluru sakti api beracun Kiu Tian Sip Teh, daya pengaruhnya amat dasyat, cukup sebutir saja sudah dapat membakar hangus kita semua. Xiao Chu Hu Jin yang mendengar perkataan itu segera tersenyum, segera ujarnya. Adik kecil, perkataanmu memang benar. Nah tentunya kalian semua telah mendengar bukan, asalku turunkan perintah, jangan harap kalian semua dapat meloloskan diri dalam keadaan selamat. Liong Hyang Kun mendengus dingin, tiba-tiba dia tampilkan diri ke depan lalu berseru dengan suara melengking. Suleng Pat Kong, kalian telah banyak tabun mengikuti ayahku, kini ayahku telah mati dicelakai oleh siluman perempuan itu mengapa kalian tidak membalaskan dendam bagi kematian ayahku, sebaliknya malah menuruti perintah dari siluman perempuan itu? Kedelapan orang kakek berbaju abu-abu itu tetap membungkam diri dalam seribu bahasa, bibirnya diturunkan ke bawah, matanya memancarkan sinar yang dingin dan menyeramkan, wajahnya kaku tanpa emosi, terhadap ucapan dari Liong Hyang Kun tadi sikapnya acuh tak acuh seperti sama sekali tidak mendengar perkataan itu. Sambil tertawa si Yau Chu Hu Jin berkata lagi, adik cilik, kau jangan berbicara sembarangan, kalau ingin mengetahui siapakah pembunuh ayahmu maka adalah Tong Hu Jin, mereka berempat saling beradu racun di ruang depan sehingga keracunan dan tewas, sampai sekarang pun jenazah mereka belum tergeser dari posisinya semula, bagaimana mungkin kau menuduh akulah pembunuhnya? Sebenarnya siapakah kau tiba-tiba Liuleng Peo menegur, sesungguhnya apa maksud dan tujuanmu dengan perbuatan semacam ini? Si Yau Chu Hu Jin tertawa merdu. Akulah Si Yau Chu Hu Jin. Asalku bantai kalian semua hingga mati, maka tiada orang dalam dunia persilatan dewasa ini yang sanggup memusuhi kami lagi. Kakek O memperhatikan sekejap busur kecil berwarna emas yang berada di tangan kedelapan orang kakek berbaju. Abu-abu itu, bibirnya nampak berkemak kemik lirih, dengan ilmu menyampaikan suara bisiknya. Nonaliu, ajaklah dia berbincang-bincang aku akan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyergap serta membekuknya. Tiba-tiba Si Yau Chu Hu Jin memutar matanya yang jeli, kemudian tertawa dingin. Hei tua bangka, kuna sehati kepadamu lebih baik jangan mempunyai pikiran sinting, barang siapa berani bertindak gegabah maka di bawah serangan kedelapan busur emas bubuk beracun itu, tak seorang pun di antara kalian yang akan lolos dalam keadaan selamat. Belum selesai perkataan itu diutarakan, mendadak dia mendongakan kepalanya sambil membentak. Siapa di situ? Tanda petik. Tampak sesosok bayangan manusia berkelebat masuk dari ruang depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, semua orang cuma merasakan berdesinnya angin tajam melewati atas kepala, namun tidak jelas wajah bayangan manusia itu. Baru saja perkataan siapa di situ meluncur dari bibir Si Yau Chu Hu Jin, tubuhnya telah meluncur pula keluar ruangan bersamaan dengan kedatangan bayangan manusia tadi. Tubuhnya yang melayang di tengah udara bergerak dengan gerakan yang sangat indah dan luwes, seolah-olah sedang menari saja di situ. Ternyata Si Yau Chu Hu Jin adalah anggota dari partai laba-laba dalam sakunya selalu tersedia seutas benang tipis yang dapat membuatnya terhenti di tengah udara. Tapi kalau dia mati dengan lebih seksama lagi, terasa gerakan itu bukan seperti menari, namun lebih mirip dengan gerakan meronta. Semua peristiwa ini berlangsung dalam waktu singkat, sementara orang yang menerobos masuk lewat pintu bulat itu sudah melayang turun ke atas tanah, ternyata dia adalah seorang ngona berbaju hijau. Di dalam genggamannya tampak membawa sebuah tongkat bambu yang tipis lagi panjang, pada ujung tongkat bambu tadi terikat seutas benang tipis, bentuknya mirip sekali dengan alat pengail melayan, dan saat itu gadis tersebut telah berhasil mengail tubuh Si Yau Chu Hu Jin sehingga tergantung di tengah udara. Keadaan Si Yau Chu Hu Jin tak ubahnya seperti ikan yang kena terkail, dia masih mencoba untuk meronta di tengah udara, namun tak pernah berhasil melepaskan diri dari rontaan tersebut. Kejut dan gembira Liu Leng Peo segera berseru. San Sumo Ai Ternyata gadis berbaju hijau itu tak lain adalah Liu Khi yang telah pergi mengikuti si kakek pengail dari telaga sorga itu. Bila ditinjau dari kemampuannya mengail Si Yau Chu Hu Jin sebelum semua orang sempat melihat wajahnya, dapatlah diketahui bahwa dalam berapa bulan yang begitu singkat, dia telah berhasil mewarisi semua kepandayan yang dimiliki si kakek pengail dari telaga sorga. Sementara itu Liu Khi telah mengerahkan alat pengailnya seraya berseru. Toa Su Heng, cepat disambut. Keadaan Si Yau Chu Hu Jin waktu itu tak ubahnya seperti seekor ikan duyung, mengikuti seruan tadi, tubuhnya langsung meluncur ke hadapan Kam Si Yau Chu dan Bela Aam. Tubuhnya terbanting keras-keras di atas tanah. Kam Liu Chu tak berani beraya lagi, dengan suatu langkah cepat dia maju ke muka dan segera menotok jalan darahnya. Liu Hiyang Kun juga segera menggetarkan pedangnya sambil menyerang ke muka, serunya sambil menggertakan giginya kencang-kencang. Siluman perempuan, kau tentunya tak pernah menduga bukan bakal terjatuh ke tanganku. Liu Leng Peo segera menghalangi perbuatannya itu sambil berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. Nona Leong, jangan berbuat begitu, banyak orang-orang kita yang telah terluka oleh ilmu totokan Chi Yang Leong Chinnya, untuk melepaskan lonceng harus dicari yang mengikatnya. Ilmu totokan jalan darah semacam ini hanya dia yang sanggup membebaskannya. Dalam pada itu Si Yau Chu Hu Jin yang jalan darahnya tertotok telah berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan nyawaku dapat ditukar dengan begitu banyak nyawa kalian, kalau dihitung-hitung aku sama sekali tidak rugi. Hu Jin mendadak kius yang Peo menjerit lengking. Mungkin kau tidak pernah menyangka bukan bahwa aku pun berada di sini sekalian pun kau berada di sini, lantas apa bedanya? Jengek Si Yau Chu Hu Jin dingin. Andai kata hujan terjatuh ke tangan mereka, mungkin tak akan menemukan Carey yang terbaik untuk membuatmu mati tak bisa hidup pun tak dapat, tapi bagi aku si nenek beraneka ragam Carey yang kupahami dan aku kuasahi. Nenek Sialan, kau harus mengerti bahwa kau pun keracunan, dan racun tersebut akulah yang mengendalikan, Saat ini juga aku dapat membuat racun itu bekerja secara merenggut nyawamu. Dengan cakar relangnya Kiu Siang Chu Peo mengayunkan tangannya ke depan, manusia berkata lagi sambil tertawa seram. Sekalian racun itu mulai bekerja di dalam tubuhku, dengan dasar tenaga dalam yang kumiliki aku percaya paling tidak masih sanggup bertahan selama 1-2 jam lamanya, sebaliknya bila kuayunkan tanganku ini maka aku akan melepaskan ilmu Kiu Tian Lian Hunsut atas tubuhmu yang membuat kau menderita dan tersiksa hebat selama 49 bari. Tentu saja si Yau Chu Hu Jin cukup mengetahui tentang kemampuan dari Kiu Siang Peo, paras mukanya kontan saja berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, segera bentaknya sambil menyeringai seram. Kalian jangan keburu merasa bingung dulu bila ku turunkan perintah maka aku masih bisa beradu jiwa dengan kalian semua. He eh, he eh, he eh, perkataanmu itu tak bakal bisa menggerta aku si nenek jengekius yang Peo sambil tertawa lengking, kini jalan darahmu telah tertotok, dengan menggunakan benda apakah kau akan memberi perintah kepada mereka? Kemudian sambil berpaling ke arah Liu Leng Peo katanya lagi. Harap Nona Liu menggeledah sakunya, dia mempunyai sebuah sumpritan yang terbuat dari batu kemala hitam, dengan benda itulah dia memberi perintah kepada orang-orang yang kehilangan pikiran serta kesadarannya itu. Jalan darah Siau Chu Hu Jin sudah tertotok waktu itu hingga keempat anggota badannya tak mampu bergerak, maka dia pun tak bisa berbuat apa-apa sewaktu Liu Leng Peo menggeledah sakunya serta mengeluarkan sebuah sumpritan yang terbuat dari batu kemala hitam. Dengan sepasang metu yang melotot besar penuh pancaran sinar marah dan benci, Siau Chu Hu Jin mengawasi wajah kius yang Peo lekat-lekat, namun mulutnya terbungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu Kamli Ucu telah berkata, Nona telah terjatuh ke tangan kami, asalkan kau bersedia bertobat serta kembali ke jalan yang benar, maka kami pun tidak akan mencelakai jiwamu. Dengan care apa kalian minta aku bertobat tanya Siau Chu Hu Jin dengan suara dingin. Cukup bagi Nona untuk membebaskan jalan darah semua jago yang tertotok oleh ilmu Chiang Leong Chiang mengakibatkan mereka kehilangan kesadarannya itu, kami pun akan segera membebaskan pula dirimu. O-O-O Dewi KZ Aditya A-A-O-O-O-O. Lebih baik kalian bunuh saja diriku kata Xiao Chu Hu Jin. He-he-he-he-he-he, kau betul-betul tidak takut mati jengek Liu Leng P-O-O sambil tertawa dingin. Xiao Chu Hu Jin mengangkat kepalanya serta menengok sekejap ke arah Liu Leng P-O-O, kemudian berkata, Aku toh sudah menerangkan, aku ha-aya mampu menotok jalan darah seseorang dengan ilmu Chi Yang Leong Chi, namun tidak mengetahui bagaimana caranya untuk membebaskan, apa yang bisa ku perbuat bila kalian semua tak mau percaya. Selain kau, siapa lagi yang mampu membebaskan pengaruh ototokan tersebut tanya Kam. Li Ucu, tentu saja ada orang yang mampu, siapakah dia? Aku sendiri pun tak mengetahui siapakah dia, sebab dia hanya mengajarkan ilmu menotok dengan Chi Yang Leong Chi. Kalau begitu, kau pun bukan otak yang menjadi pimpinan sesungguhnya di tempat ini desak Liu Leng P-O dengan kening berkerut. Xiao Chu Hu Jin segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Bila aku harus bicara sejujurnya, bisa ku jelaskan bahwa aku pun bukan pemimpin yang sesungguhnya dari lembah ini. Kau sebagai Xiao Chu Hu Jin, paling tidak tentu mengetahui sedikit banyak tentang identitas orang tersebut. Xiao Chu Hu Jin menggulengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak tahu. Meskipun aku telah bertemu dengannya beberapa kali, namun sama sekali tak ku ketahui siapakah namanya, dia muncul dengan dandanan sebagai seorang sastrawan yang berwajah tampan, tapi aku tahu wajah tersebut bukan wajah aslinya. Perkembangan dari peristiwa tersebut makin lama berubah semakin aneh dan menjengangkan. Tanpa terasa Kam Liu Chu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sembari menyela. Dia selalu bertemu dengan nona di mana? Orang ini bergerak seperti bayangan setan, kedatangan maupun kepergiannya selalu misterius, kebanyakan dia telah muncul di belakang tubuhku secara tiba-tiba menanti ku dengar suara dehmannya serta berpaling, dia telah berdiri di hadapanku, ada kalanya secara tiba-tiba dia muncul pula di dalam kamarku. Tanda petik. Kemanakah dia telah pergi tanya Kam Liu Chu? Dia selalu memperingatkan kepadaku agar jangan mengintip atau mencoba menyelidiki gerak-geriknya secara diam-diam, kalau tidak, maka hal ini akan mendatangkah bencana kematian bagi diriku. Selain itu dia pun pergi dengan kecepatan luar biasa, dalam sekilas kelebatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Selain kau, masih ada siapa lagi yang pernah berjumpa dengannya? Tanya Liu Leng Peo kemudian. Aku rasa sudah tak ada lagi, dia selalu menampakkan diri dikala aku sedang seorang diri. Benarkah di dunia ini terdapat manusia yang begini misterius seperti apa yang kau ceritakan itu sindir kakek Ou? Setiap patah kataku adalah kata-kata yang sejujurnya. So Xiao Hui yang selama ini hanya membungkam terus tiba-tiba bertanya. Kebanyakan dia munculkan diri di mana? Di pintu belakang. Dekat tempat kediaman mu Xiao Chu Hu Jin manggut-manggut. Kalau begitu ajaklah kami untuk masuk ke dalam. Perintah So Xiao Hui sambil menepuk bebas jalan darah Xiao Chu Hu Jin yang tertotok. Tampaknya Liu Leng Peo didesak oleh keadaan, terpaksa dia harus memimpin di depan. Liu Leng Peo segera meniup sumpritan kemala itu seraya berseru kepada kedelapan orang kakek berbaju abu itu. Mulai sekarang kalian berada di bawah kekuasaanku jaga baik-baik semua tawanan yang berhasil dibekuk di sini, jangan biarkan seorangpun di antara mereka lolos dari sini. Kalau dibilang memang sangat aneh kedelapan kakek berbaju abu-abu itu segera menerima perintah dan membungkukan badannya dalam-dalam dengan sikap yang sangat hormat. Selesai memberikan perintahnya, Liu Leng Peo segera mengajak So Xiao Hui serta Liu Kahi untuk menyusul di belakang Xiao Chu Hu Jin. Sementara itu para jago lainnya pun turut serta meninggalkan ruang tengah menuju ke belakang. Kius yang peo yang cacat segera dibopong naik ke atas sebuah kereta oleh anak muridnya dan mengikuti pula dari belakang setelah melalui penyekat. Ruang belakang merupakan sebuah halaman kecil yang sama sekali tertutup rapat. Setelah melewati pelataran, di depan situ merupakan sebuah ruang teagah yang indah dan megah. Di kiri dan kanan masing-masing terdapat dua buah pintu yang tertutup rapat. Liang Hiang Kun segera berseru keras. Enci Liu, Ban Kiam Hu Ocu disekap di ruang di sebelah kiri. Liu Kahi segera menggerakkan alat pancingannya untuk menyambar pintu yang berada di ruang kiri. Kera'a'a'ak. Pintu kayu itu sama sekali tidak bergerak barang sedikitpun. So Xiao Hui yang menyaksikan hal ini segera berkata. Enci Liu, pintu itu terbuat dari baja murni. Sembari berkata dia mendekati pintu masuk kemudian menekan sebuah tombol, pintu besi itu pun pelan-pelan terbuka lebar. Sekilas perasaan kaget cepat menghiasi wajah Xiao Chu Hu Jin, serunya keheranan. Oh 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 oh, rupanya Nona menguasai sekali tentang ilmu alat rahasia. HMMM. Justru karena itulah aku tak akan menghadapi permainan setanmu jawab So Xiao Hui dingin. Pintu besi terbuka lebar dan semua orang pun tertegun setelah melihat isi ruangan tersebut, sebab isi ruangan itu bukan Ban Kian Hu Ocu melainkan seorang Nona cantik yang berambut kusut. Mana Ban Kian Hu Ocu nyatanya So Xiao Hui sambari berpaling. Dengan sepasang matanya yang jeli Nona cantik itu memperhatikan sekejap sekeliling tempat tersebut, setelah melihat jelas pendatang itu, pipinya berubah menjadi semu. Merah, cepat dia beranjak keluar dari ruangan dan menjurah kepada semua orang sambil katanya. Nona so, kam tai hiap selamat bersuha aku adalah si Eh Hui Jin. Dengan cepat kam lu wicu memahami apa yang terjadi, buru-buru serunya, Oh-oh-oh, rupanya Nona si Eh adalah Ban Kian Hu Ocu. Setelah mendengar perkataan tersebut, semua orang baru tahu kalau Ban Kian Hu Ocu adalah seorang perempuan. Ketika Ma Kuan Tojin mendengar kalau Nona cantik ini tak lain adalah Kiam Cunya, cepat-cepat dia memburu ke depan sambil memberi hormat. Serunya. Hamba tidak mengetahui kalau Kiam Cue telah muncul, harap Kiam Cue sudi memaafkan kebodohan hamba. Si Eh Hui Jin tersenyum. Toheng kelewat merendah, padahal Kiam Cue adalah ayahku, sedangkan aku tak lebih cuma mewakili ayah selama berada di luaran. Berbicara sampai di sini, dia melirik sekejap ke arah Hui Tiong Hang kemudian bertanya lagi. Apakah Hui Si Au Hiap telah terperangkap sehingga kehilangan kesadaran pikirannya? Hui Si Au Hiap telah terluka oleh ilmu jari Chi Yang Leong Chi. Mereka jawab Maka Antojin cepat. Kalau tak salah, orang yang disekap di dalam ruang depan sana adalah Paman Nisau Hiap. Benar, sambung Si Au Chu Hu Jin segera, orang itu bernama Pit Chi Beng. Dia adalah seorang jagoan dari Siu Lo Bun. Tidak menunggu Liu Leng Peo buka suara, dia telah maju ke depan serta membuka pintu besi itu. Tampak seorang sastrawan berbaju hijau munculkan diri dengan langkah pelan, mula-mula dia nampak tertegun setelah menjumpai para jago yang berkumpul di situ, kemudian sambil menatap ke arah Hui Tiong Hang. Serunya terkejut bercampur girang, nak kalian telah berhasil membobolkan pertahanan tok sehsia, buru-buru Kam Lui Chu menjura seraya berkata. Selamat berjumpa Pit Tai Hiap. Saudara kecil Hui telah kehilangan kesadaran pikirannya karena terluka oleh ilmu Chi Yang Siang Chi hingga kini kesadarannya belum pulih kembali. Dengan sorot metu berkilat Pit Cibeng segera mengalihkan pandangan matanya ke arah wajah Kius Yang Peo, kemudian bentaknya dengan penuh hamarah. Nenek si luman, kau. Pit Tai Hiap, kau jangan menyalahkan aku, jerit Kius Yang Peo dengan suara melengking, sesungguhnya aku sendiri pun menjadi korban penindasan orang lain. Kam Lui Chu segera menambahkan pula. Pit Tai Hiap, apa yang terjadi hanya suatu kesalahan paham belaka. Dewasa ini terdapat banyak jago kita yang terluka oleh Chi Yang Leong Chi, dan sekarang kita semua sudah datang kemari untuk mencari orang tersebut. Siapakah orang itu tanya Pit Cibeng keheranan. Secara ringkas Kam Lui Chu membeber duduk persoalan yang sebenarnya terjadi. Dalam pada itu, So Xiao Hui, Liu Leng Po dan Liu Kahi bertiga dengan dipimpin oleh Xiao Chu Hu Jin telah berjalan masuk ke dalam. Setelah melalui sebuah serambi yang sangat panjang, semua orang merasakan pandangan matanya menjadi silau, Ternyata mereka telah memasuki sebuah ruangan tidur yang indah dan mewah, di sisi kiri pintu merupakan sebuah pembaringan dengan kelambu dan seperi yang halus dan indah, tampaknya merupakan kamar tidur Xiao Chu Hu Jin. Xiao Chu Hu Jin menghentikan langkahnya dan memandang sekejap searah semua orang, kemudian sambil menuding ke arah sederet jendela panjang dia berkata. Dua kali orang itu munculkan diri dari balik jendela, semula ku curigai kalau menyelingap masuk lewat luar jendela, maka deretan jendela panjang ini tak pernah ku buka kembali. So Xiao Hui berjalan mendekat, sementara dia masih meneliti dengan seksama, terdengar Xiao Chu Hu Jin telah berkata lagi sambil menunjuk ke arah sebuah rak bunga. Belakangan ini, dia selalu munculkan diri dari depan rak ini. Rak tersebut terletak di sisi kiri kamar tidur, belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak ia menyelingap masuk kebalik tirai dengan kecepatan luar biasa. Liu Leng Peo segera membentak dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke belakang tubuhnya kakek Ou tidak ketinggalan, sambil satu membentak dia bar siap-siap untuk menerjang ke muka. Namun dengan cepat So Xiao Hui menggoyangkan tangannya berulang kali sambil katanya. Dia tak berakal boleh, biar aku saja yang menjadi petunjuk jalan buat kalian sehabis berkata, dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Perabot dalam ruang tidur itu sangat mewah, di samping cermin berlapis kemala, pembaringan pun amat indah, bahkan keindahannya tak kalah dengan keraton raja, tapi di situ sudah tak tampak lagi bayangan tubuh dari Xiao Su Hu Jin. Ak-ah-ah, dia benar-benar berhasil meloloskan diri seruliu kahi sambil menghentak-hentakan kakinya berulang kali. So Xiao Hui berjalan masuk pula ke dalam ruangan itu, mendadak dia mengamati cermin berlapis kemala itu dengan kening berkerut, kemudian gumamnya. Ak-ah-ah, mengapa dia justru mencerumuskan diri ke jalan kematian? Liu Leng Teo maupun Xiao Hui Jin sekalian menjadi amat tercengang setelah mendengar perkataan tersebut, belum sempat mereka mengajukan sesuatu pertanyaan, tampak So Xiao Hui mendorong cermin itu dengan pelan. Segera terdengarlah suara gemerincingan nyaring bergema memecahkan keheningan, cermin tadi bergeser ke samping secara tiba-tiba hingga muncullah sebuah pintu rahasia yang sempit. Pada saat-saat inilah tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia berjalan sempoyongan keluar dari pintu sempit itu, lalu roboh terjengkang di depan pintu dan tidak bergerak lagi. Orang itu bukan lain adalah Xiao Chu Hui Jin yang berdandan menyolok itu. Wajahnya saat ini berwarna pucat. Ia seperti kertas. Tubuhnya mengejang keras dan memperlihatkan rasa kesakitan yang luar biasa, dengan terbata-bata ia berpakik. Dia, dia yang mengajarkan kepadaku untuk melarikan diri di saat-saat berbahaya, tak taunya aku, aku tertipu. Suara bisikannya makin lama semakin bertambah lemah, jelas tubuhnya telah terkena senjata beracun sehingga jiwanya tidak tertolong lagi. Menyaksikan hal ini, Liu Leng Peok pun berkata. Orang ini sengaja mengatur segala sesuatunya secara cermat, jelas diakwatir kalau perempuan ini sampai membocorkan rahasianya. Oleh sebab itu sejak semula ia telah mempersiapkan jebakan untuk membungkam mulutnya. Apakah kita perlu masuk ke dalam tanya Liu Khi? So Xiao Hui menggeleng. Tidak usah. Jalan ini merupakan jalan kematian adikku dari keluar sojar Liu Leng Peok kemudian. Aku yakin dalang dari semua peristiwa ini pasti menyembunyikan diri di sana, coba. Telitilah apakah di sekitar tempat ini terdapat jalan tembus lainnya. So Xiao Hui mengerutkan dahinya kencang-kencang. Dia seperti akan mengucapkan sesuatu tapi kemudian niat tersebut diurungkan kembali. Seluruh perhatian para jago bersama-sama dialihkan ke arah So Xiao Hui serta memperhatikan gerak-geriknya, sebab hanya dia seorang yang dapat menemukan alat rahasia yang terdapat di tempat itu. Liu Leng Peok yang mengikuti di belakang nona tersebut, dengan cepat dapat menangkap suatu perubahan aneh atas diri So Xiao Hui sejak memasuki ruangan itu, perubahan tersebut sempat mencengangkan hatinya, namun dia segan untuk bertanya lebih jauh. Setelah termenung beberapa saat, So Xiao Hui baru berkata, Sebenarnya siapakah orang itu? Aku bertekad akan mencarinya sampai ketemu. Begitu selesai berkata, dia segera mendorong cermin itu hingga balik kembali pada posisinya semula, lalu pelan-pelan duduk di depan cermin tadi serta membuka laci di sekitarnya dan melakukan pemeriksaan yang teliti atas sekeliling tempat itu. Sudah jelas tombol rahasia yang mengendalikan pintu rahasia tersebut terletak di sekeliling cermin tembaga ini, karenanya perhatian semua orang bersama-sama ditujukan ke arahnya dan tak seorang pun yang bersuara. Selang berapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara. Klik, rupanya tombol rahasia yang dicari telah berhasil ditemukan, dari sisi cermin itu muncullah sebuah lubang kecil yang berbentuk pintu rahasia. Dengan wajah terkejut bercampar kaget sosial hui merawai sekeliling dinding gua tadi, kemudian pelan-pelan berkata, Aku hanya berdasarkan daya ingatanku saja untuk mencari tombol rahasia guna membuka pintu rahasia ini, mungkin saja masih terdapat ancaman bahaya lain, lebih baik kalian semua mundur saja ke belakang. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mendadak terdengar suara gemerincing nyaring berkumandang dari dasar tanah, cermin kemalap putih yang berada di sisi dinding tersebut tiba-tiba tenggelam ke bawah dan lenyap tak berbekas. Dengan lenyapnya dinding tersebut maka muncullah sebuah pintu yang lebih lebar lagi. Atas peringatan dari sosial hui tadi, serem tak semua orang menyingkir ke samping. Sosial hui sendiri pun telah mengundurkan diri sejauh tujuh dipal lebih, bersamaan waktunya dengan tenggelamnya cermin kemalap putih itu. Begitu pintu yang lebar itu muncul, serem tetan cahaya berkilauan segera berhamburan keluar dari balik pintu tersebut. Ternyata sekumpulan jarum beracun. Jarum beracun itu jumlahnya sangat banyak, lagi pula menyembur keluar dalam bentuk kipas dan disertai kekuatan yang mahadasyat serangan itu baru rontok dan kehilangan. Tenaganya, setelah menyembur sejauh delapan kaki lebih. Memandang beribu-ribu batang jarum beracun yang berserahkan di atas tanah, diam-diam liuleng peo merasa amat terkesiap, pikirnya. Heran, kenapa adik Soe menguasai sekali terhadap segala peralatan rahasia yang berada di tempat ini? Dalam pada itu Soe Siowhwi telah mendekati pintu rahasia serta melongok ke dalam, di situ tertera sebuah undak-undakan batu yang menjorok jauh ke bawah sana, maka sambil berpaling katanya. Sekarang kita sudah boleh turun ke bawah. Sembari berkata, dia turun ke bawah tanah lebih dahulu. Liu Leng Eroo serta Si Yehwi Jin sekalian segera menyusul di belakang Soe Siowhwi serta beruntun turun pula ke dalam. Lubang tanah. Rombongan tersebut harus berjalan sejauh sepuluh kaki lebih sebelum mencapai ujung undak-undakan tersebut. Soe Siowhwi segera menyulut obor dan melanjutkan kembali perjalanannya menelusuri lorong. Kembali mereka berjalan belasan kaki, kalau sebelum keadaan medan mendadak bertambah lebar, sekeliling lorong punya luas hampir belasakan kaki, sementara di depan terdapat sebuah gua batu dengan dua belah pintu terbuat dari batu hijau. Di atas pintu tergantung pula sebuah papan nama yang bertuliskan, Istana Pemersatu Dunia Persilatan. Membaca tulisan itu, Siowhwi jin mendengus dingin, jengeknya, huuh besar amat lagak oraak ini. Sebaliknya Kamli Ucu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Haah, haah eh, kali ini kita telah bertemu dengan si dalang yang sesungguhnya. Tapi sungguh aneh kata Pitci Beng setelah termenung sejenak, kalau toh orang ini berambisi hendak mempersatukan seluruh dunia persilatan, apa sebabnya ia justru menyembunyikan diri di bawah tanah? Mungkin dia menganggap waktunya belum matang kata Liu Leng Peo sambil berpaling. Kuharap kalian semua meningkatkan kuas padaannya masing-masing, tiba-tiba So Siowhwi memperingatkan. Setelah kita memasuki gua ini, kemungkinan besar akan bertemu dengan alat perangkap yang mahadasyat setiap saat, mungkin juga setiap waktu kita akan menghadapi seragapan maut dari lawan. Sambil tertawa, kakek O berkata, Nona telah memperoleh seluruh ilmu rahasia majikan tentang alat perangkap dan ilmu jebakan, aku yakin kemampuan orang ini tak akan lebih hebat daripada majikan kita, tentang serangan musuh tangguh, ha 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 ha, dengan andalkan kemampuan kita semua, biarpun harus bertemu dengan musuh yang bagaimanapun tangguhnya, aku rasa juga tak ada yang perlu ditakuti. So Siowhwi menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, Sesudah ku perhatikan semua alat jebakan yang kita jumpai sepanjang jalan, dapat ku rasakan bahwa kepandayan yang dimiliki orang ini rasanya tidak berada di bawah kemampuan ayah. Berbicara sampai di situ, dia segera meloloskan pedang pendeknya dan melanjutkan perjalanannya menelusuri lorong gua itu. Kakek O takut terjadi sesuatu atas dirinya, dengan cepat ia menyusul di belakang So Siowhwi. Kiu Leng P.O.O., Siye Hwi Jin dan Liu Kie sekalian serentak menyusul pada di belakangnya. Semua orang sadar, setelah memasuki gua itu berarti setiap saat ada kemungkinan bertemu dengan seragapan musuh tangguh, oleh karena itu gerak-gerik mereka sangat berhati-hati, setiap orang menjaga suatu jarak yang tertentu dan berjalan dengan berhati-hati sekali. Setelah memasuki gua itu sejauh beberapa kaki, di depan sana muncul sebuah penyekat yang terbuat dari batu yang halus seperti cermin, di atas batu itu tertera beberapa huruf besar yang berbunyi, mati bagi siapapun yang masuk ke dalam. Setelah melewati batu penyekat tersebut, di situ terbentang lagi sebuah lorong yang lebar, di sisi dinding lorong tergantung lentera sutra kristal yang memancarkan sinarnya kemana-mana, terhubung dinding lorong sangat halus bagaikan kaca maka sinar memancar lebih jauh lagi. Sudah sekian lama sosial hui menelusuri lorong tersebut tanpa menjumpai sesuatu apapun, tanpa terasa ia berpaling sambil katanya. Encil liu, tampaknya ada sesuatu yang tak beres. Apakah kau menganggap di dalam istana pemersatu dunia persilatan ini seharusnya mempunyai penjagaan yang ketat? Benar sosial hui manggut-manggut. Mengapa tak ditemukan sebuah penjagaan atau jebakan apapun di sini? Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka telah tiba di sebuah tikungan, mendadak terlihat bayangan manusia berkelebat lewat, kemudian tampak sekilas cahaya golok menyapu lewat membacok kepala sosial hui. Bacokan golok tersebut datangnya sangat mendadak dan sama sekali tidak terduga, dalam gugupnya sosial hui segera menggerakkan pedangnya untuk menangkis. Kering. Begitu bentrokan terjadi, golok tersebut segera terpapas kutung menjadi dua bagian, ujung golok yang patah itu segera mencelat ke tengah udara. Namun orang itu tidak menghentikan serangannya karena patahnya golok tersebut, dengan bagian golok yang masih ada, dia membacok kembali dengan kecepatan luar biasa. Seandainya bacokan ini mengenai sasaran, niscaya tubuh sosial hui akan terbacok kutung menjadi dua bagian. Kekekau sangat terkejut setelah menyaksikan kejadian ini, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan menghajar gagang golok tersebut hingga bengkok ke belakang. Menggunakan peluang ini sosial hui menggetarkan pedangnya sambil menusuk dada orang tersebut. Siapa tahu pedangnya belum lagi dicabut keluar, orang itu sudah menggerakkan lagi gagang goloknya yang bengkok untuk melancarkan serangan lagi. Kekekau tidak membiarkan serangan lawan mengenai sasarannya, dengan cepat dia melontarkan kembali sebuah serangan dasyat ke depan. Berakt. Orang itu terhantam sampai remuk dan mengundurkan diri ke sudut dinding dengan gerakan cepat. Sosial hui segera menjerit kaget. Ah ah ah, ternyata sebuah orang-orangan dari kayu, ah ah i. Dengan mundurnya dia ke tempat semula, maka tanda bahaya pasti sudah dibunyikan. Sejak kita memasuki gua ini, aku yakin penghuni gua ini telah mengetahuinya, sahut liuleng teo. Tidak, asalkan kita berhasil membabat habis semua alat rahasia yang ada di sepanjang jalan ini, maka orang yaak. Berada di dalam gua itu tak akan mengetahui apa gerangan yang telah terjadi. Selesai berkata, ia segera menggerakkan tubuhnya dan meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Sejak itu, tiap berjarak berapa kaki selalu ditemukan sebuah tikungan, dan di sudut tikungan terdapat satu atau dua buah orang-orangan kayu, ada yang membawa senjata tajam, ada pula yang membawa alat pembidik otomatis. Jelas isinya adalah senjata rahasia yang amat keji dan beracun. Tapi Sos Yauhwi sebagai putri kesayangan dari Ketua Lem He Bun sudah mempelajari ilmu peralatan jebakan semenjak masih kecil dengan dipimpin olehnya dan mengandalkan sebilah pedang mistika yang amat tajam. Ia berhasil membabat habis semua orang-orangan kayu itu sebelum alat-alat tersebut sempat melakukan sesuatu tindakan. Tak selang berapa saat kemudian, hampir puluhan buah tikungan telah mereka lalui. Sungguh hebat seru kakek OU tertahan lagi ternyata dia telah mempersiapkan orang-orangan kayu sebanyak ini di sepanjang lorong tersebut. Sos Yauhwi tertawa. Empek OU, jangan kau pandang enteng orang-orangan kayu itu, bila kau tak berhasil memutuskan alat pengontrol otomatisnya, sekalipun kau tusuk dengan berapa tusukan pedang pun tak nanti mereka akan mundur, ancaman dari benda-benda tersebut jauh lebih hebat daripada manusia sesungguhnya. Andai kata adik tidak menguasai peralatan rahasia ini, orang-orangan kayu tersebut memang benar-benar tidak mudah dihadapi, seruli uleng POO pula. Kembali Sos Yauhwi tertawa. Sekarang sudah tak ada lagi ke-72 buah tikungan telah berhasil kubocorkan semua, kecuali orang-orangan kayu pertama yang kita hadapi telah dibuat mundur ke tempat semula sehingga benda ini sempat menyiarkan tanda bahaya, selanjutnya semua alat rahasia lainnya belum sempat digerakkan, mungkin orang yang berada dalam gua itu mengira kita semua telah masuk perangkap. Benar, bila kita dapat menyerbu ke dalam markas mereka tanpa terduga sebelumnya, sudah pasti kita dapat bekuk benggelan tersebut secara mudah, sambung liuleng POO. Sementara berbicara, dia segera memberi tanda pada orang-orang yang berada di belakang semua orang mempercepat langkahnya. Dalam pada itu, Sos Yauhwi, Kakekou, liuleng POO, Syehajin dan Liu Kahi sekalian yang berjalan di paling depan telah tiba di depan pintu sebuah istana yang gemerlapan bermandikan cahaya emas. Empat buah lemtera keraton memancarkan sinar keemas-emasan yang gemerlapan menyinari empat penjuru, membuat suasana di sekitar sana terasa lebih anggun dan megah. Waktu itu tampak ada dua orang dayang berdandan baju keraton dengan membawa kebutan kemala sedang berjalan menelusuri serambi ruangan istana tersebut. Kakekou segera melompat masuk ke dalam pintu istana sambil bentaknya keras, Hei, cepat suruh majikan kalian keluar. Tampaknya kedua orang yang berdandan baju keraton itu tak pernah menyangka kalau ada orang bakal menyusup ke situ, mereka nampak tertegun kemudian cepat-cepat mengundurkan diri dari sana dan lenyap di balik ruangan. Tak lama kemudian berkumandanglah suara dentangan lonceng yang bertalu-talu, disusul kemudian tampak bayangan emas berkelebatan lewat di luar ruangan, tahu-tahu muncul sembilan orang gadis berbaju emas di sana. Kesembilan perempuan itu semuanya memakai pakaian ringkas berwarna emas dengan rambut disanggul model keraton dan bertorahkan mutiara serta batu menikam, sepatunya berwarna emas, sementara pedang yang digunakan memancarkan pula sinar emas, mereka berdiri dalam kedudukan Kiyokyong. Dalam pada itu orang-orang yang mengikuti dari belakang telah masuk semua ke dalam ruang istana, sementara mereka semua masih tertegun, mendadak. Belaam. Pintu keraton tertutup rapat-rapat. Dengan tubuh gemetar keras So Siow Hui mundur dua langkah ke belakang, lalu jeritnya kaget. Barisan Kim Kiyokyong Tin Liu Leng Peo tidak mengetahui sampai di manakah kehebatan dari barisan Kim Kiyokyong Tin, melihat perubahan mimik muka si nona yang aneh, cepat-cepat ia bertanya. Hebatkah barisan Kim Kiyokyong Tin ini? So Siow Hui tidak menjawab, tiba-tiba saja dia membalikan badannya dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan Hui Tiong Hang sambil berseru lirih. Cepat peluk diriku erat-erat. Pada saat itulah dari balik ruangan keraton berkumandang datang suara bentakan yang amat nyering. Ouswan, besar amatnya limu. Ketika semua orang berpaling, tampaklah seorang manusia berjubah pamas telah berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh kegusaran, tapi tiada seorang pun di antara para jago yang mengenali siapakah orang tersebut. Kakek Ouswan nampak agak tertegun, lalu secara tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut serta menyembah berulang kali sambil katanya. Budak tua tidak menyangka kalau majikan yang berada di sini, budak tua pantas mati. Di luar dugaan semua yang hadir, ternyata manusia berjubah emas itu adalah ketua Lem He Bun, Sosiu Jin atau ayah kandung dari Sosiu Wi. Terdengar manusia berjubah pamas itu berseru lagi sambil mendengus dingin. HMM, kau dan si budak cilik itulah yang telah menggagalkan semua rencana besarku sekarang. Liu Leng P.O. baru mengerti, pikirnya kemudian. Tak heran kalau Adi Sosiu menunjukkan sikap yang aneh semenjak membuka cermin Kemala tadi, rupanya dia sudah merasakan bahwa semua pengaturan alat jebakan di sini berasal dari ilmu rahasia Lem He Bun mereka. Sementara dia masih berpikir, terdengar manusia berjubah emas itu membentak lagi. Anak Hui, kemari kau. Sosiu Hui sama sekali tidak menjawab atau menggubris, dia malah membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Hui Tiong Hong. Budak kecil dengus manusia berjubah emas itu penuh amarah, sekalipun aku harus menderita kehilangan anak kandung, akan kutumpas mereka semua sampai ludas. Baru sekarang Liu Leng P.O. mengerti apa sebabnya secara tiba-tiba Sosiu Hui menjatuhkan diri ke dalam pelukan Hui Tiong Hong, mendengar ucapan tersebut segera katanya dengan suara dingin. Kau benar-benar seorang manusia yang berhati sekeras baja pit cibeng tertawa tergelak, serunya pula. Haah, 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 dengan barisan yang dipersiapkan olehnya itu, belum tentu mereka sanggup melukai kita semua. Manusia berjubah emas itu tertawa dingin. Haah, M.M.N.N., biarpun ilmu silat yang kalian miliki cukup hebat, namun tidak akan menyusahkan diriku. Mendadak Sosiu Hui berseru dengan suara yang mengenaskan. Oh, haah, ayah, yang kau pikirkan hanya ambisimu untuk menguasai dunia persilatan, masa kau lupa dengan pesan ibu sebelum meninggal? Bukankah kau telah berjanji akan merawat putrimu secara baik-baik? Berubah hebat paras muka manusia berjubah emas itu setelah mendengar perkataan Sinona, tiba-tiba saja ia bersikap murung dan sedih. Terdengar Sosiu Hui berseru lagi sambil menangis. Oh, ibu, lebih baik aku mati saja aku ingin menyusulmu, daripada hidup di sia-sia ayah. Lebih baik aku kembali ke pangkuanmu. Keluhannya yang begitu memedihkan hati sekali lagi membuat paras muka manusia berjubah emas itu berubah, dipandangnya Sosiu Hui sambil mendengarkan kepalanya dan menghela nafas panjang ia berkata, Jerih payah ayah selama sepuluh tahun akhirnya harus punah di tanganmu semua. Berbicara sampai di situ dia pun mengulapkan tangan kanannya, pintu keraton yang semula tertutup rapat mendadak terbuka kembali, sambil mengangkat kepalanya dia pun berkata, Kalian boleh pergi dari sini, hari ini juga aku akan mengajak putriku pulang ke Lemhei, hutang-priutang di antara kita impas sampai di sini saja. Pit, Cibeng segera tertawa nyaring. Haah, 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 enak betul perkataanmu itu, begini banyak orang sudah kehilangan kesadaran pikirannya gara-gara ilmu toto kanci yang liong cimu, apakah kau hendak angkat kaki dengan begitu saja? Aku membiarkan kalian pergi meninggalkan tempat ini pun sudah untung, apa urusannya orang-orang yang kehilangan pikirannya itu dengan diriku? Si Yehwi Jin tertawa dingin, serunya, kau anggap kami betul-betul takut kepadamu. Liu Kahi juga menggetarkan alat pengailannya sambil berseru. Enci Si Yeh, kita tak usah banyak bicara lagi dengannya, biarku pancing dulu tubuhnya, Sim Sumo Ai, jangan mencari gara-gara bentak kamli ucu cepat. Sedang So Si Yehwi berseru pula. Oh oh ayah, bila kau orang tua masih menyayangi putrimu semibuhkanlah orang-orang yang kehilangan pikirannya ini. Sementara tubuhnya bersandar dalam pelukan Wee Tiong Hong, tangannya mencengkeram pergelangan tangan pemuda itu erat-erat. Di lain sinar matu berkilat manusia berjubah emas itu memperhatikan Wee Tiong Hong sekejap, lalu tanyanya, Anak Wee, siapakah bocah muda itu? Ia bernama Wee Tiong Hong, beberapa kali telah menyelamatkan jiwaku. Manusia berjubah emas itu menggerakkan bibirnya hendak berkata, namun saat itu telah muncul serombongan manusia dari luar pintu istana, orang yang berjalan di paling depan adalah seorang kakek kekar berjubah sutra yang menyoren sebilah pedang berpita emas. Di belakangnya mengikuti tiga orang, yang menyoren pedang berpita ungu adalah Congkoan dari perkumpulan Ban Kiam Wee, si Jilei bertangan emas Hwan Kong Bu, yang menyoren pedang berpita merah adalah Congkoan pasukan pedang berpita merah Tiong Tian Chiu, sedangkan orang yang menyoren pedang berpita putih adalah Congkoan pasukan pedang berpita putih si terbang di balik awan Liok Im Lin Ketika si Yehwi Jin melihat kemunculan kakek berjubah perlente itu, ia segera memanggil ayah sambil buru-buru menyongsongi kedatangannya. Sambil menggandeng tangan si Yehwi Jin, kakek berjubah perlente itu segera berpaling ke arah manusia berjubah emas dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Soloko, rupanya kau putar otak mempersiapkan segala sesuatunya ini tak lebih khusus untuk menghadapi kami ayah dan anak berdua. Orang ini tak lain adalah ayah kandung si Yehwi Jin, yaitu Ban Kiam Huo Chu yang belum pernah munculkan diri di dalam dunia persilatan cuma mempunyai nama besar yang sanggup menggetar seluruh dunia persilatan. Manusia berjubah emas itu, Sosiu Jin segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha, akhirnya saudara si Yeh datang juga, hanya sayang kedatanganmu terlambat selangkah, aku telah berjanji tak akan memusuhi semua jago persilatan dari daerah Tiong Goan lagi. Sementara itu Chong Koan pasukan pedang berpita merah Tiong Tian Chiu telah memandang sekejap ke arah Pit Chi Beng, tiba-tiba ia berseru tertahan. Pit Chi Teh, rupanya kau pun berada di sini? Mana anak Wi? Apakah sudah terperangkap di sini? Bergetar keras sekujur badan Pit Chi Beng, matanya terbelalak dan serunya agak tertegun. Kau, kau adalah Nso. Pelan-pelan Kiong Tian Chiu melepaskan selembar topeng kulit manusia dari atas wajahnya, kemudian melepaskan pula ikat kepalanya, ternyata Chong Koan pasukan pedang berpita merah dari perkumpulan Ban Kiam Hwee adalah seorang perempuan setengah umur yang berambut putih. Sekalipun wajahnya sudah penuh dengan kerutan, namun mirip sekali dengan wajah Wi Tiong Hong. Si Yehwi Jin terbelalak pula matanya lebar-lebar, serunya kaget, ayah, jadi Kiong Chong Koan adalah ibu kandung Wi Toako sambil tersenyum Ban Kiam Hwee Ciu manggut-manggut, sahutnya, betul, Pui Toan Yo adalah ibu kandung Wi Siao Hiap. Sementara itu Pit Cibeng telah menuding ke arah Wi Tiong Hong sambil berkata, Ngu Soanak Wi berada di sini, cuma kesadaran pikirannya telah hilang. Tanda petik. Kalau begitu dia, dia telah terkena obat pembingung sukma dari orang Shisung itu tanya Hang Toan Yo, Chong Koan pasukan pedang berpita merah Tiong Tian Chiu, dengan air metu bercucuran. Di pihak lain, kakek OU telah membisikkan sesuatu kepada Soe Siu Jin sambil menunjuk, ke arah Wi Tiong Hong. Kemudian tampak Soe Siu Jin dengan sorot metu berkilat mengawasi Wi Tiong Hong dari atas hingga ke bawah sambil manggut-manggut tiada hentinya. Menanti Hang Toa Ko berseru, Soe Siu Jin telah menjura dan berkata sambil tertawa tergelak. Tentunya kau adalah ibu kandung Wi Siao Hiap bukan? Sesungguhnya Wi Siao Hiap hanya menderita totokan sebuah jalan darahnya saja hingga kehilangan pikirannya, tapi kau tak usah khawatir, serahkan saja soal ini kepada ku. Hanya sebelumnya ada sebuah persoalan hendak ku rundingkan dulu dengan enso persoalan apakah itu? Aku hanya mempunyai seorang putri dan ku dengar hubungannya dengan putramu sangat akrab. Maksud ku hendak ku jodohkan putriku kepada putramu itu entah bagaimanakah pendapatan Soe? Begitu perkataan tersebut diutarakan, Si Yeh Wi Jin, Liu Kahai, Lak Jiu Im Eng, Tian Men serta Liong Hi Yang Kun sama-sama berubah hebat paras mukanya. Terdengar Ban Kiam Ho Ocu berseru tiba-tiba sambil tertawa tergelak. Ha'ah, ha'ah, ha'ah kali ini saudara Soe terlambat satu langkah, sedari semula aku telah membicarakan persoalan ini dengan En Soe Hong, dia pun sudah setuju kalau putriku Hui In menjadi istri Wee Siow Hiap. Bagus sekali, kalau begitu kawinkan saja putrimu dengan seorang bloon anak Hui, kita pergi. Tapi Soe Siow Wee masih tetap memegangi badan Wee Tiong Hang erat-erat, serunya sambil menangis. Ayah, anak Hui seru Soe Siow Jin marah apa kau takut sebagai putri Soe Siow Jin tak laku kawin? Cepat-cepat Kamli Ucu menengai persoalan tersebut sambil tertawa tergelak. Hal 75-78 hilang. Lain adalah untuk membalaskan dendam gurunya serta merebut kembali markas gurunya. Sebaliknya Tong Hu Jin adalah putri kandung si pedang beracun Kok Hui, dia khusus mencari si Raja Langit bertangan racun untuk membalaskan dendam sakit hati ayahnya. Tadi mereka telah saling menyebarkan bubuk beracun terdasyat yang dimilikinya untuk merobohkan lawan, tapi akhirnya mati sendiri karena keracunan, atau dengan perkataan lain mereka telah saling bunuh-membunuh satu dengan lainnya, berarti dendam kesumat di antara mereka pun impas. Itulah sebabnya ku anjurkan kepada Nona agar menyudahi persoalan tersebut sampai di sini saja. Bagaimana dengan kau sendiri? Sudah jelas kaulah dalang dari semua kekacauan ini, apakah kau bermaksud cuci tangan? Soe Siow Jin mengalihkan sorot matanya dan memandang sekejap ke arah para jago, kemudian katanya sambil tertawa. Nona keliru, apa yang telah terjadi hanya suatu kesalahan paham, mungkin kalian belum jelas persoalan yang sebenarnya. Sepuluh tahun berselang, Raja Langit bertangan ke Jiliong Chaitian ada maksud untuk mengembangkan sayapnya dengan mengundang. Kedatangan Kyus yang POO untuk jadi tulang panggungnya, sebagai persiapan dari ambisinya dia telah membuat selatok sehsia baru yang letaknya di sini. Waktu itu kebetulan aku sedang datang ke Tionggoan dan bertemu Liong Chaitian, sebagai seorang yang ahli dalam ilmu jebakan. Maka aku pun persiapkan segala sesuatunya di dalam selat ini, di samping membangun pula sebuah istana bawah tanah. Setelah berjalan berapa waktu, aku berhasil mendapat tahu kalau Liong Chaitian khusus membangun selat ini karena dia sedang tergila-gila oleh seorang perempuan yang kemudian jadi si Yau Chu Hu Jin. Aku yang kebetulan punya permusuhan dengan pihak Ban Kiam Hwe, segera memanfaatkan pula keadaan selat ini untuk menghadapi mereka. Maka aku taklukan perempuan itu, mengajari ilmu silat kepadanya dan menyuruhnya menaklukan Kyus yang POO serta Liong Chaitian. A-A-A-I, kalau terbukti Tian tidak berkenan dengan ambisiku ini, ye-A-A, apa boleh buat lagi? Sementara pembicaraan masih berlangsung, Wi Tiong Hang dan Chiu Kiu Mo'ai telah sadar kembali. Hang To'an Yoh segera memeluk Wi Tiong Hang sambil serunya diiringi-irik tangis yang sedih. Nak, kau telah sadar? Oh, sudah 15 tahun aku tak pernah bersuah denganmu sementara Wi Tiong Hang masih tertegun, Pitchi Beng segera menjelaskan. Anak Wi, dia adalah ibu kandungmu. Oh, ibu Wi Tiong Hang segera berseru. Apakah kau orang tua sudah mengetahui berita ayah? Menantuku, kau tak usah sedih timbrung Soh Siu Jin cepat, sebelum ajalnya Tong Hu Jin telah meninggalkan pesan terakhirnya di atas meja yang berpesan kepadamu. Agar pergi ke tempat yang dulu untuk menjemput ayahmu, terimalah sebutir pilit Goan Ho Siwanku yang mujarat ini. Racun yang mengeram dalam tubuh ayahmu pasti akan punah semua sambil menerima pil itu, Wi Tiong Hang segera berseru. Ibu, mari kita segera berangkat ke Tai Ong Bursan untuk menyambut ayah. Anak, apakah kau tidak menjumpai kedua orang ayah mertuamu dulu tanya Hang To An Yo sambil tertawa. Dengan wajah bersemu merah Wi Tiong Hang segera memberi hormat kepada Ban Kiam Hwe dan Soh Siu Jin. Mengawasi menantunya yang tampan dan gagah, dua orang jago itu segera tertawa terbahak-bahak dengan girangnya. Sementara berbicara, Kakek O, Chong Kuan pasukan pedang berpita hijau Bu Yung Siu, dan Kha I Chu, Tio Kun Kei, Sehtian Yeu serta ketiga orang dayang dari Ban Kiam Hwe telah muncul secara beruntun. Ketika mereka dengar Wi Tiong Hang telah mendapat jodoh berbondong-bondong mereka datang memberi selamat, kemudian mereka pun memutuskan untuk menyerahkan selatok sehsia kepada Liyong Hi Yang Kun. Tapi Liyong Hi Yang Kun bersikeras menolak, diangotot hendak berkumpul terus dengan Soh Wi Jin sekalian dan hidup sebagai kakak beradik, tentu saja nona itu mempunyai tujuan yang lain. Sejak itu Wi Tiong Hang pun menggunakan nama yang sebenarnya yaitu Pui Wi. Dengan mendampingi ibunya langsung berangkat ke gunung Tai Eng Bun San. Pendekar berbaju putih Pui Tian Jin yang menderita keracunan hebat segera sembuh kembali begitu dicekoki pil mustika dari Liyong Hi Bun, dengan punahnya racun, kesadarannya pun menjadi segar kembali. Dengan begitu mereka sekeluarga pun dapat berkumpul kembali sesudah banyak tahun hidup berpisah dipermainkan nasib. Sekembalinya ke rumah mereka dulu di Fukan, pesta perkawinan pun diselenggarakan dengan meriah. Selain Si Yeh Wi Jin, Soh Siow Wi dan Liu Kahi, Pui Wi si jago muda kita ternyata mempersunting pula Lakju In Eng Tio Men dan Liyong Hi Yang Kun sebagai istrinya. Bayangkan saja, seorang laki-laki didampingi lima orang istri yang cantik dan menawan hati, siapa yang tidak akan merasa bahagia dengan kehidupannya? Dan sampai di sini pula kisah cerita kita ini, sampai ketemu di lain cerita. Tamat.